Emosinya Pak Prabowo itu sudah cukup lama, maka kemudian muncul kasus pelanggaran HAM. Secara empiris dan historis, catatan mulai emosional itu bukan hanya debat, tapi sejak beliau menjadi masa muda. Secara empiris dan historis, catatan mulai emosional itu bukan hanya debat, tapi sejak beliau menjadi masa muda, itu dari ahli-ahli psikologi, sehingga emosinya Pak Prabowo itu sudah cukup lama. Maka kemudian muncul kasus pelanggaran HAM. Dan pelanggaran HAM itu sifatnya permanen, sebelum proses hukum dilakukan tidak bisa dihapuskan dengan cara apapun. Sehingga rakyat mencatat itu, rakyat tidak terkejut. Hanya mencoba ditutup-tutupi, tetapi karena menyangkut karakter, itu tidak bisa diubah dengan mudah. Sehingga muncul, kemudian termasuk tidak mau bersalaman dengan Pak Anies, kemudian mengatakan etik dasmu, itu karena akumulasi dari karakter yang terbangun sejak lama. Jadi rakyat tidak terkejut.